Dalam Lecture pagi ini Saya mau sampaikan beberapa Poin Tentu saja fokusnya Oligarki Dan Satu tujuan adalah Untuk mendefinisikan Apa itu oligark Dan apa itu oligarki Dan kita juga Kalau mau faham Oligarki kita juga harus Paham demokrasi Demokrasi itu apa Jadi ini kata yang sangat Terutama kata demokrasi Banyak orang pakai istilah itu Tetapi definisinya belum tentu jelas Atau belum tentu sama Di dalam pandangan Atau otak semua orang Bisa berbeda-beda Jadi kita coba melihat Oligarki demokrasi Dari sudut Ilmu politik Dan sosiologi Nah itu salah satu tujuan Nah Secara singkat Oligarki ini Muncul karena Konsentrasi kekayaan Dan konsentrasi kekayaan Atau Stratifikasi materi Itu sesuatu yang Sangat-sangat Kuno Sebenarnya Sejak Masyarakat Menjadi kompleks Langsung muncul Stratifikasi kekayaan Dan ini Ribuan tahun yang lalu Kira-kira Lima ribu tahun yang lalu Muncul Stratifikasi kekayaan Yang cukup Besar Dan ini yang aneh Sejak Sejak stratifikasi Kekayaan itu Muncul Tidak pernah Hapus atau Hilang Sejak waktu itu Jadi Stratifikasi kekayaan Adalah Sifat Manusia Dan komunitas manusia Yang paling bertahan Dalam sejarah Jadi bisa Monarki Bisa Sistem Autoritarian Bisa Sistem Demokrasi Ternyata Stratifikasi Kekayaan Itu bertahan Dan Baik Sistem Agricultural Industrial Atau Ekonomi Digital Atau Service Stratifikasi Tetap ada Bahkan Dan ini yang menarik Sekali Sejak Demokrasi Muncul Kira-kira 250 Atau 300 tahun yang lalu Tingkat Stratifikasi Kekayaan Meningkat Tidak Menurut Aneh kan Karena Sistem Politik Yang eksklusif Dimana Banyak orang Tidak boleh Berpartisipasi Kita Tidak heran Kalau Ada Stratifikasi Kekayaan Tetapi Kalau Banyak orang Boleh Berpartisipasi Di dalam Sistem Politik Salah Satu Hal Yang kita Expect Atau Harapkan Adalah Stratifikasi Akan Menjadi Lebih Kecil Atau Gap Di antara Orang yang paling Kaya Dan yang Biasa Atau yang Miskin Gap Atau jarak Itu akan Lebih Kecil Tapi justru Gap Tersebut Meningkat Sejak Demokrasi Muncul Mengapa Itu terjadi Dan Mengapa Demokrasi Tidak Bisa Menjadi Alat Untuk Membuat Sistem Ekonomi Kita Lebih Fair Lebih Adil Nah Tujuannya Bukan Fairness Yang Sempurna Dimana Setiap Orang Punya Kekayaan Persis Sama Dengan Setiap Orang Lain Itu Bukan Tujuan Itu Dreamland Yang Tidak Pernah Akan Tercapai Sebenarnya Tujuannya Lebih Realistis Bahwa Misalnya Gap Diantara Grup Yang Paling Kaya Dan Orang Biasa Mungkin Hanya Seratus Kali Lipat Atau Bahkan Seribu Kali Lipat Itu Sudah Luar Biasa Kalau Bisa Sekecil Gap Coba Saya Kasih Satu Contoh Dalam Sejarah Semua Orang Tau Roma Pada Jaman Punah Ribuan Tahun Yang Lalu Kalau Kita Melihat 500 Orang Yang Paling Kaya Di Roma Pada Jaman Itu Waktu Imperial Rome 500 Senator Yang Paling Kaya Dan Kita Membandingkan Kekayaan 500 Orang Itu Dengan Kekayaan Orang Biasa Di Roma Orang Awam Yang Kebetulan Menjadi Petani Kecil Atau Budak Pada Jaman Berapa Kali Lipat Kekayaannya Orang Yang Di Atas Dengan Orang Yang Di Bawah 10.000 Kali 10.000 Kali Nah Maju Ke Zaman Sekarang Di Amerika Serikat 500 Orang Paling Kaya Dibandingkan Dengan Orang Biasa Di Amerika Serikat 20.000 Kali Kekayaannya Perbedaannya Jadi Dua kali lipat Dari Roma Yang Menjadi Masyarakat Atau Sistem Kebudakan It's A Slavery Society Tapi Now In Amerika 20 Kali 20.000 Kali Lipat Grup Yang Paling Kaya Di Indonesia Ini Angka Yang Sedikit Berbeda Karena Saya Tidak Punya Angka Untuk 500 Orang Paling Kaya Di Indonesia Saya Tidak Punya Datanya Yang Saya Punya Data Kira Kira 40 Atau 50 Orang Paling Kaya Di Indonesia Dibandingkan Dengan Orang Biasa GDP Per Kapital Di Indonesia Berapa Kali Lipat Ada Yang Tahu 630 Kali 630 Kali Luar Biasa Gap Di Antara Yang Paling Kaya Dengan Orang Biasa Nah Itu Just Fact Of Data Aja Nah Yang Menarik Dengan Konsentrasi Kekayaan Itu Stratifikasi Material Juga Ada Efek Konsentrasi Kekuasaan Mengapa Karena Kekayaan Adalah Salah Satu Sumber Daya Kekuasaan Kita Pernah Dengar Kata Money Is Power True Tidak Hanya Itu Money Atau Kekayaan Adalah Bentuk Power Yang Sangat Flexible Bisa Dipakai Dalam Situasi Dan Kondisi Yang Berbeda Beda Dan Yang Menarik Juga Kalau By the way Ini Fenomena Dunia Dan Sejarah Saya baru Bicara Tentang Sejarahnya Jadi Stratifikasi Seperti ini Not New It's Old Dan Sulit Sekali Diatasi Nah Yang Muncul Kalau Ada Demokrasi Ada Kompetisi Diantara Wealth Power Dengan Participation Power Apa Artinya Demokrasi Demokrasi Salah Satu Definisi Adalah Orang Boleh Participate Bebas Bicara Bebas Berfikir Bebas Berkumpul Bebas Mengeluh Bebas Bersuara Memilih Daripada Semua Itu Tidak Boleh Seperti Zaman Suharto Semua Itu Tidak Ada Bebas Berpikir Nggak Bisa Atau Pikir Diam-diam Di Dalam Otaknya Sendiri Saja Tapi Jangan Bicara Tentang Pikirannya Protes Nggak Boleh Membuat Kolum Di Kompas Forget It Kecuali If you Want To Ya Katakanlah Kiss The Ass Of The Regime Boleh Menulis Selain Itu Tidak Boleh Nah Jadi Demokrasi Is The Right The Capacity To Participate Secara Singkat Terutama Dalam Pemilu Banyak Orang Pikir Bahwa Demokrasi Hanya Pemilu Saja Suatu Ritual Setiap Empat Atau Lima Tahun Persuara Dan Sistem Demokrasi Sebenarnya Dalam Sejarah Manusia Adalah Sistem Yang Radikal Sangat Radikal Kenapa Karena Berdasarkan Konsep Bahwa Setiap Orang Dapat Jumlah Suara Yang Sama Satu Satu Kita 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 Tidak Kasih Suara Yang Lebih Banyak Kepada Orang Yang Lebih Pintar Misalnya Oh Dia Smart Kasih Dia Sepuluh Biar Kecanggihan Dia Kelihatan Dalam Hasil Pemilu Oh Dia Bodoh Sekali Kasih Dia Nol Kita Tidak Punya Sistem Seperti Itu Baik Dari Suku Mana Race Etnis Agama All Get One Person One Vote Ini Radikal Dalam Sejarah Manusia Jarang Ada Sistem Yang Serata Itu Tetapi Dan Ini Penting Kalau Kita Membuat Transisi Dari Sistem Non Partisipasi Ke Sistem Partisipasi Itu Tidak Berarti Bahwa Semua Kesenjangan Power Hilang Tidak Hanya Satu Perbedaan Dirubah Semua Boleh Partisipasi Hanya Itu Semua Perbedaan Power Yang lain Tetap Exist Kelihatan Dalam Proses Demokrasi Sendiri Terutama Kekayaan Jadi Sebelum Transisi Ke Demokrasi Di Indonesia Ada Orang Kaya Yang Sangat Powerful Pada Saat Itu Dan Sesudah Transisi Ke Demokrasi Tetap Ada Orang Kaya Yang Sangat Powerful Itu Tidak Hilang Padahal Semua Orang Tiba-tiba Dapat One Vote One Person Jadi Para Oligark Yaitu Orang Yang Berkuasa Karena Kekayaan Dia Dia Juga Dapat Satu Suara Kalau Ritual Demokrasi Dalam Pemilu Tetapi Kalau Kebetulan Dia Juga Milik Media Suara Dia Lewat Jalur Keuangan Dan Media Dia Beda Dengan Suara Kita Kalau Dia Bisa Mendanai Partai Mendanai Kampanye Mendanai Kelompok Kertentu Yang Mau Naik Untuk Menggeser Kelompok Lain Itu Semua Bisa Tetap Jalan Padahal Demokrasinya Sempurna Jadi Yang Aneh Di Indonesia Saat Ini Seluruh Dunia Mengakui Bahwa Demokrasi Di Indonesia Jalan Dengan Baik Ada Pemilu Setiap Lima Tahun Pemilu Itu On time Tidak Pernah Delay Pada Jadwal Free And fair Artinya Competitive Di antara Calon Banyak Partai Banyak Pilihan Semua Orang Boleh Bersuara Dan Kekerasan Di Indonesia Dalam Setiap Ritual Demokrasi Pemilihan Umum Ini Cukup Rendah Apalagi Dibanding Filipina Di Filipina Setiap Kali Ada Pemilu Di antara 100 Sampai 150 Calon Ditembak Mati Calonnya Itu Karena Di Demokrasi Di Filipina Ada Kekerasaan Violence Yang cukup Tinggi Indonesia Low Violence Kalau Pemilih Jadi Ya Dapat Aplus Di sini Untuk Ritual Demokrasi Tapi Itu Tidak Berarti Bahwa Olegaki Tidak Punya Peranan Juga Di Dalam Proses Demokrasi Secara Singkat Orang Indonesia Boleh Memilih Di antara Calon Tapi Tidak Bisa Tentukan Siapa Yang Menjadi Calon Siapa Yang Menjadi Calon Dan agenda Dari Calon Tersebut Ditentukan Oleh Power Yang Lain Tapi Pada Akhirnya Ada Kesempatan Untuk Memilih Si A Si B Kadang-kadang Di Indonesia A sampai Z Pilihannya Banyak Sekali Sepertinya Lebih Demokratis Tetapi Kalau Semua Pilihan Hasil Proses Olegarki Tetap Pilihan Olegarkis Oke Tip Tip Pilihan Sergi Pilihan Pilihan